Nabi Muhammad mengatakan, aku sadar aku jadi Nabi saat malekat itu turun. Umur 7 tahun atau 5 tahun dalam riwayat yang lain, Nabi sudah sadar beliau seorang Nabi. Sadarnya, tapi diangkatnya kapan? Sebelum itu. Jadi tidak benar Nabi diangkat umur 25, beliau diangkat jauh sebelumnya. Umur 25 itu nikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Nah itu yang benar ya. Pendek cerita, karena ini cerita maulid, jadi tidak boleh panjang-panjang sampai ke cerita lahir dan remaja. Beliau SAW mengatakan, Tidaklah aku jalan di suatu pegunungan yang ada bebatuannya. Kecuali batu-batu itu menyapa aku mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itulah yang kita baca di depan-depan sini. Ya Rasulullah salamun alaikum. Itu dia, itu dari situ tuh. Itu kalam langsung di kalamkan pohon-pohon. Nabi melewati pohon, pohon mengatakan, Salaf atas engkau, wahai Rasulullah. Nabi melewati ada ontak-ontak, ada hewan. Itu semuanya langsung tunduk sujud kepada Nabi. Salallahu alaihi wasalam. Ada seorang sahabat, tanpa sengaja, dia melihat ontak sujud kepada Nabi. Langsung dia ikut sujud bersama ontak. Nabi ambil kepalanya, dia ambil angkat. Kenapa engkau sujud, wahai sahabatku? Apa jawaban beliau? Wahai Rasulullah, jika ontak tidak berakal pun tahu engkau Rasul, maka ia sujud kepadamu. Tentu kami lebih berhak sujud kepada engkau. Tapi Nabi menolak dan mengatakan, jika manusia boleh sujud ke manusia, maka istrilah yang sujud kepada suami. Semoga istri-istri kita dijadikan istri yang salih. Amin. Al-Fatiha. Terima kasih telah menonton!